Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Sarasati Putri. Pemandangan lain nampak tersaji ketika kedatangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isam Hendra yang menyembangi kantor DPP PKB dengan mengendarai mobil sendiri tanpa menggunakan pengawalan. Kedatangannya tersebut disambut hangat oleh jajaran PKB. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isam Hendra menyembangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Yusril tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat tanpa pengawalan patwal, bahkan dirinya tiba mengendarai mobilnya sendiri. Kedatangannya pun disambut langsung oleh Sekjen PPB Hasanuddin Wahid. Tapi sepertinya ketempatannya nyetir sendiri. Langkahnya diberikan di seluruh dunia. Yusril yang datang ke kantor PKB ditampingi oleh Sekjen PPB Afrian Sanur yang telah tiba lebih dulu. Selain itu, Yusril dan Hasanuddin beserta jajaran PKB dan PBB memasuki ke dalam kantor DPP PKB untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yusril dan Cahimin melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan tersebut dilakukan empat mata antara Cahimin dan juga Yusril. Usai melakukan pertemuan secara tertutup, Cahimin menganggung jika PKB dan Yusril memiliki hubungan dekat. Terlebih, Cahimin mengatakan kedekatan Yusril dengan PKB dilakukan sejak Abdurrahman Wahid atau Bustur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. Bahkan Cahimin juga menyampaikan PKB terbuka bila Partai Bulan Bintang ingin masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak partai lain untuk bergabung ke KIR bersama PKB dan juga Gerindra. Namun, usai pertemuan tersebut, Yusril mengaku masih belum mau bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Menurutnya, semua masih terbuka. Ski demikian, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Yusril berharap bisa terus bekerja sama dengan PKB. Serta apabila ada perbedaan dalam pandangan politik, merupakan hal yang biasa dan tetap menjalin persahabatan. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube Idea Times. Salam Satiputri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.